Halo guys, welcome back to my youtube channel di channel Asna Uliadu Haris Oke guys, di video kali ini aku bakal tutorial yaitu tutorial cara menambahkan blog pribadi atau tulisan konten kreator video di instagram kalian so kalian tau kan kalau di instagram itu kan suka ada yang bertuliskan blog pribadi gitu atau bisa tulisannya kreator video gimana sih caranya cara menambahkan tulisan gitu pengen nih oke disini aku bakal kasih tau caranya so simak terus videonya sampai habis dan jangan lupa sebelum nontonnya kalian harus like, komen, subscribe ya channel aku subscribe, subscribe, komen, subscribe itu gratis so lanjut aja ke video tutorialnya oke teman-teman nah disini aku udah buka hp aku udah screen video ya supaya tutorialnya jelas ke kalian tapi sebelumnya maaf banget kalau semisalnya self walk sama wallpaper aku maaf ya hehehe kalian harus bisa memaklumi lah ya oke teman-teman langsung aja pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuka aplikasi instagramnya kalian dulu so yang belum install install dulu ya tapi disini aku udah install aplikasi instagramnya jadi kita langsung aja ke aplikasi instagramnya oke kita tunggu dulu nah ini adalah tampilan beranda instagram aku so kalian langsung aja ke profile nah ini dia profile instagram aku nah disini kan belum ada tulisan blog pribadi atau konten kreator ya kan disini masih kosong nah disitu kalian klik aja di pojok kanan atas strip 3 itu tuh teman-teman nah itu kalian klik aja disitu kita klik langsung ke pengaturan nah disitu ke pengaturan so sebelumnya ini adalah akun instagram aku yang masih dalam bentuk akun pribadi ya nah disini scroll aja ke bawah kalian klik akun oke scroll lagi ke bawah nah disitu pasti ada tulisan beralih ke akun profesional nah disini adalah nah ini guys nah beralih ke akun profesional nah disini kalian klik dapatkan akun profesional gratis dengan akun profesional anda mendapat akses ke insight tentang pengikutan kinerja akun nah oke kita lanjutkan aja ya lanjutkan aja teman-teman oke lanjutkan pelajari tentang pengikut anda lanjutkan lagi jangkau lebih banyak orang oke next dapatkan opsi kontak baru oke next nah ini pilih kategorinya blog pribadi tapi kalian bisa merubahnya nah misalnya mau jadi blogger oke oke atau semisalnya mau jadi aktor boleh mau jadi musisi boleh misalnya disini aku bakal ke konten kreator kita cari dulu konten kreator ada gak ya oh bukan gak ada bukan oh apa sih kreator kreator video kalau gak salah nah ini aku bentar kreator video kreator video bentar teman-teman tipe oke nah disitu ada kreator video game video atau digital tapi disini aku bakal langsung pilih kreator video ya kreator video aja klik lalu tampilkan label kategori kalian klik aja sampai biru nah udah gitu selanjutnya selanjutnya kalian klik selanjutnya oke lagi di proses kita tunggu nah udah gitu apakah anda kreator nah disini pilihannya ada kreator atau bisnis tapi kalau misalnya kalian bisnis kalian bisa klik aja ke bisnis tapi disitu biasanya buat kalian yang bisnis ya tapi disini kan aku bukan bisnis ya tapi disini aku bakal klik aja yang kreator oke lanjutkan as naris satu dari tiga langkah selesai ada undang teman bagikan foto yang selesai baru lengkapi fulfill so feel nah disini aku bakal close aja tapi kalau misalnya undang teman itu biasanya ke share ya share whatsapp email atau facebook bagikan foto atau video kalian bisa langsung buat foto atau video langsung ke instagram kalian gitu tapi disini aku bakal next aja ya kita close dulu keluar ya oke nah ini adalah tampilan profile instagram aku jadi udah keliatan ya disitu label instagramnya kreator video tuh guys nah oke nah disini kalian misalnya mau ganti nih mau ganti label kategorinya misalnya mau pindah ke musisi atau blogger kalian bisa klik aja ke edit profile nah tunggu kita scroll ke bawah nah disitu ada tampilan profile kontak disembunyikan nah kita klik dulu ya yang ini nah ini adalah opsi tampilan profile kalian bisa menampilkan atau menyembunyikan label kategori kalian tapi misalnya mau menampilkan oke klik langsung aja checklist nah kalian klik aja ke kategori yang ini klik klik aja yang kategori oke nah disitu kalian bisa langsung aja search kategori cap kategori yang pengen kalian inginkan misalnya blogger langsung oke langsung checklist nah oke guys nah ini adalah tampilannya udah bentar nah ini adalah tampilan profile nya yang udah aku ubah dari kreator video ke blogger nah disini udah tampil ya guys cap label kategorinya kalian bisa bebas ya mau mengubah jadi aktor musisi disitu kan banyak banget ceniman nah terserah kalian sih terserah selera kalian mau rubah ke apa aja so disini mungkin udah paham ya gimana caranya cara menambahkan label kategori di vlog instagram kalian jadi kalian bisa langsung aplikasiin ke vlog instagram kalian nah kalau semisalnya kalian belum paham kalian bisa DM aja instagram aku terus kalau semisalnya ada yang ditanyain kalian bisa komen di video ini ya di bawah kalian komen aja nanti aku bakal jawab insyaallah nah sebelumnya nih aku bakal kasih info dulu buat kalian yang masih memakai aplikasi instagram terlama yang lama versi lama kalian harus upgrade dulu instagramnya kalian bisa upgrade instagramnya itu ke playstore atau enggak di aplikasi instagramnya itu sendiri yaitu di apa pengaturannya guys oke mungkin cukup sekian aja video tutorial dari aku semoga bermanfaat ya dadah sampai jumpa lagi semuanya love you sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!